Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi Yang Radar Panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Kine Radar Petarung memproduksi baju Radar Pikewear Yang akan menampilkan petarung-petarung favorit kalian Dengan desain elegan, bahan nyaman, dan harga yang terjangkau Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi link pembelian di bawah ini untuk deskripsi lebih lengkap Kekalahan Kio Kamaru Usman di UFC 278 Tak pelak membuat Habib Nurmangomedov tak sanggup menutupi kesedihan Dan sedikit rasa kesalnya Habib dan Usman memang berteman dengan baik Mereka merupakan petarung yang dinaungi oleh manajer kondang Ali Abdelaziz Hubungan yang baik itu ternyata mempengaruhi emosi Habib Nurmangomedov Ketika menyaksikan UFC 278 Dalam laga yang dihelat pada hari minggu pagi itu Kamaru Usman secara mengejutkan takluk dari Leon Edwards Pemandangan ini ternyata membuat Habib tampak kelisah dan emosi Rasa sedih bercampur aduk Sedikit kekesalan Meledak dalam hati Mantan petarung dengan julukan The Eagle itu Meski keduanya berteman dekat Habib mengaku takkan terburu-buru untuk menghubungi kamaru Usman Biasanya Habib baru akan menghubungi rekannya tersebut dalam 3 atau 4 hari setelah pertarungan Habib sadar betul bahwa kamaru Usman butuh waktu untuk menenangkan emosinya terlebih dahulu Aku biasanya baru akan menghubungi petarung beberapa hari setelah pertarungan mereka Biasanya setelah 3 hingga 4 hari Semua orang juga akan memberitakannya Ada emosi di sana Saat semua lebih tenang Aku baru akan menelponnya Tutup Habib Nurmagomedov Sementara itu Jurnalis MMA Luke Thomas Menganggap perbincangan mengenai greatest of all time di kelas welter Menjadi berubah setelah kekalahan kamaru Usman di UFC 278 Kekalahan kamaru Usman dengan kio brutal dari Leon Edwards Membuat perbincangan greatest of all time di kelas welter semakin memanas Usman sendiri sebelum bentrokan UFC 278 Dianggap sebagai greatest of all time di kelas welter Dan disandingkan dengan petarung legendaris George St. Pierre Tidak sedikit yang bahkan menganggap Denigiran nightmare lebih baik dari St. Pierre Karena mengukir 19 kemenangan beruntun Kamaru Usman juga sebelum UFC 278 Berhasil mempertahankan sabuknya sebanyak 5 kali Di lain pihak George St. Pierre pernah mempunyai rekor cacat Saat berstatus juara kelas welter Dalam pertarungan pertama mempertahankan gelar JSP dipukul kio oleh Sarah Saat bertemu di UFC 69 Kejadian inilah yang membuat Usman dianggap sedikit lebih unggul dari St. Pierre Mengenai siapa yang layak menjadi greatest of all time di kelas welter UFC Hal ini karena sebelum UFC 278 Usman belum pernah gagal mempertahankan sabuk juaranya Namun semua perhitungan ini berubah Karena kemudian Usman kalah kio dari Leon Edwards Kemendangan ini membuat rekor pertemuan kedua petarung Menjadi seri satu-satu setelah Usman pernah mengalahkan Edwards pada 2015 Selain itu Petarung yang dijuloki Rocky Mampu menggulingkan dominasi Usman selama 3 tahun terakhir Di divisi 77 kg itu Hasil di UFC 278 juga mencederai rekor Usman yang sempat tak terkalahkan Selama 9 tahun dalam karirnya di MMA Profesional Kekalahan ini tentu membekas bagi kamar Usman Kamar Usman sekarang Jadi bisa dipandang kalah dari George St. Pierre Hal itu karena pada periode keduanya menjadi juara kelas welter UFC George St. Pierre mampu memegang sabuk juara selama 5 tahun Dari 2008 hingga 2013 Pada periode kedua itu St. Pierre mampu menjaga statusnya Sebagai juara kelas welter UFC Selama 2064 hari Sementara itu Usman kini tercatat Hanya menjadi raja selama 1267 hari Situasi ini mengubah sedikit perdebatan Tentang siapa yang terbaik di kelas welter sepanjang masa Usman atau St. Pierre Kekalahan kio Usman ini sekarang melenyapkannya Setidaknya sedikit peran kekalahan St. Pierre dari Sarah Dalam perdebatan siapa greatest of all time St. Pierre memang tidak seperti Usman Yang punya rentetan 19 kali kemenangan beruntun Rentetan kemenangan terpanjang yang dicatatkan GSP Adalah 13 kali Namun kekalahan dari Sarah Menjadi hasil buruk terakhir yang dialami St. Pierre Dibandingkan dengan Usman Petarung dengan julukan Rush Juga mampu memenangi gelar di dua divisi dengan merebut sabuk kelas menengah Milik Michael Bespink saat itu Hal seperti itu belum pernah dilakukan Usman sebelumnya Kini kemarau Usman harus berjuang lagi Untuk merebut sabuk kelas welter Setelah diambil alih oleh Rocky Leon Edwards Kemungkinan laga trilogi memang tidak terelakkan Namun peluang tersebut ternyata tidak menjadi masalah bagi Leon Edwards Sebelum laga UFC 278 Petarung asal Inggris itu Telah menduga jika pertarungan trilogi tidak akan terelakkan Bahkan sebelum pertarungan Aku tahu mungkin akan bertemu lagi dengannya Tidak masalah sekarang atau nanti Tetapi balas dendam akan terjadi Edwards juga menambahkan mengenai persaingan keduanya Menurutnya Usman sudah lama memegang sabuk juara kelas welter UFC Hal itulah yang membuatnya merasa terlalu percaya Bahwa sabuk ini sudah menjadi miliknya secara permanen Padahal ketika berada di atas oktagon Semua hal mungkin terjadi Dan sabuk juara tidak menjadi milik siapa-siapa Usman telah lama menjadi juara Dan sepanjang minggu Dia disebut sebagai pertarung terbaik Tanpa memandang kelas Dia mengatakannya Dia mempercayainya Tetapi di dalam oktagon Sabuk ini bukan milik siapa-siapa Ungkap Leon Edwards Edwards juga menyadari Bahwa kemenangan di UFC 278 Adalah momentum yang sangat tepat bagi dirinya Usman sedang berada dalam perbincangan Menjadi kritis of all time di kelas welter Ternyata Edwards lah yang berhasil mengkiu petarung Yang sedang menuduki posisi teratas Di kelas main point-for-point UFC tersebut Aku merasa ini adalah momentumku Ini adalah bagaimana seharusnya terjadi Setelah lama absen Virus corona dan yang lainnya Semua persis seperti yang seharusnya terjadi Sepanjang minggu sebelum pertarungan Aku merasa berada di tempat yang tepat Sebagai hasilnya Aku mencipta KO yang bersih Pungkas Leon Edwards Kemenangan di UFC 278 Membuat Edwards mencatatkan rekor 20 kemenangan dan 3 kekalahan Di MMA profesional Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar pertarung Stay tuned Terima kasih telah menonton